assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes sumber arus ini untuk driver HPL 10W driver saya menggunakan LM317 yang saya paralel di akhir video akan saya gambar lengkap ini saya coba karena ada yang tidak percaya agar kalian dapat memahami HPL khususnya dengan HPL 10W kalian perhatikan percobaan yang saya lakukan ini saya solder paralel pin 1 ke positif HPL lalu negatif supply ke negatif HPL dan positif supply ke paralel LM317 pin 3 perhatikan sensor suhunya saya jepit saja Oke saya beri catu dan tegangan terbaca 6,8 volt HPL belum hidup Hai perhatikan suhunya saya naikkan tegangan inputnya sudah mulai menyala tegangan 9 volt arus terbaca 170 miliampere saya naikkan lagi inputnya tegangan 10 volt arus terbaca 240 140 miliampere saya tutup dahulu agar tidak silau saya naikkan kembali inputnya pembatas arus ini saya buat maksimum sekitar 700 miliampere sudah 12 volt saya naikkan lagi perhatikan arus tidak naik lagi walaupun tegangan input saya naikkan selamat menikmati ya sudah 15 volt arus terbaca 720 miliampere mantap bukan kalian perhatikan saya naikkan lagi tegangan inputnya ya bila arusnya melebih apa yang kita rancang maka LM317 ini drop secara otomatis dan saya coba turunkan tegangannya dan anehnya tidak mau kembali jadi normal jujur saya juga tidak tahu kenapa bisa begini tapi ini bagus tapi setelah saya diamkan beberapa saat arusnya baru kembali ke 720 miliampere tapi saya sendiri masih tidak mengerti alasannya akhirnya akhirnya saya tes suhu pada HPL nya jadi sekarang kita coba lihat suhu pada HPL nya saya tutup dahulu agar tidak silau oke saya nyalakan kembali oke sudah 14 volt arusnya terbaca sekitar 700 miliampere lalu saya diamkan kalian perhatikan suhu HPL nya sekali lagi kalian perhatikan kenaikan suhu pada HPL ini sebabnya saya hanya mengatur arus maksimum sekitar 700 miliampere karena HPL terlalu panas bila ditangga arusnya perhatikan nanti pada suhu HPL 82 derajat celcius arus akan turun otomatis ya sudah turun otomatis sungguh saya juga tidak tahu pasti kenapa bisa otomatis begini perkiraan saya ingat ini hanya perkiraan saya bahwa pada HPL yang saya coba ini ada kontrol otomatis suhunya sekali lagi ini hanya kesimpulan saya pribadi berulang-ulang saya lakukan seperti ini lalu lama saya diamkan kembali dan anehnya pada suhu mencapai 93 derajat arusnya naik kembali lalu saya diamkan kembali karena saya juga baru percobaan kalian lihat sepertinya bila suhu HPL di atas 83 derajat nyalanya sudah tidak normal kadang terang kadang redup mudah-mudahan kalian dapat mengambil kesimpulan sendiri mengenai ini dan perhatikan suhu sudah mencapai di atas 100 derajat oke lalu saya coba dinginkan dahulu dan saya nyalakan kembali ya HPL sudah menyala normal kesimpulan pribadi saya HPL 10W ini memang ada kontrol suhu otomatisnya jadi mantap tapi tidak semua ada kontrol suhunya kalian lihat HPL 10W yang sudah rusak ini sudah 3 HPL 10W yang rusak jadi HPL 10W ini tipenya lain jadi yang ada sensor suhunya yang berwarna kuning muda seperti ini ini juga sudah saya coba perhatikan bedanya sama-sama HPL 10W tapi bila kalian tanya saya juga bingung kemarin ini saya beli dimana jadi berdasarkan percobaan ini kalian lihat saja warnanya oke kita lihat rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng rangkaiannya seperti ini sederhana bukan ini LM317 yang saya paralel kenapa saya paralel agar tidak perlu headsink dalam pemakaiannya misal arus yang kita desain 700mA dan agar tidak perlu headsink maka arusnya saya bagi 2 sekitar 350mA dan besar resistor yang kita gunakan dengan rumus 1,25V dibagi 350mA didapat sekitar 3,6 Ohm dan besar daya pada resistor sekitar 0,44 Watt karena toleransi komponen dan berdasarkan pengalaman saya coba menggunakan R10 Ohm 2 buah saya paralel oke cara penyolderannya pertama kalian gabung pin 1 LM317 kemudian kalian gabung pin 3 LM317 lalu paralel R10 Ohm kemudian solder R ke pin 2 LM317 dan satunya lagi kemudian gabung kedua ujung resistor paralel dan solder ke gabungan pin 1 LM selesai oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menekan terima kasih telah menonton Terima kasih.